Di dalam kitab-kitab itu disebutkan kejadian-kejadian yang di luar nalar itu mungkin muncul di tangan para nabi atau di tangan para wali atau di tangan ahli maksiat begitu juga bisa muncul di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW Ini menunjukkan hal ini sama sekali menjadi tidak penting di dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT karena bisa muncul di tangan siapapun dan itu yang diwanti-wanti oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk larangan mencari karamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman narwala dimanapun berada Alhamdulillah senang sekali kita bisa bersilaturahim lagi untuk membincang salah satu warisan intelektual dari Imam Abdullah bin Al-Haddad yaitu kitab Risalah Adab Sulukil Murid ini kitab merupakan langkah-langkah praktis panduan-panduan praktis yang disediakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad bagi siapa saja yang cinta ingin terus bersama Allah SWT Alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan oleh Habibu Sin Nabil dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkannya di Tokoh Telakah Cinta baik di Sofi maupun di Tokopedia dan Alhamdulillah saya sapa terlebih dahulu pensyarah untuk membedah kitab ini yaitu Habibu Sin Nabil Assalamualaikum Habibu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar Habibu Sin Nabil Alhamdulillah 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 alamin terasa kita sudah sampai di pembahasan ke-15 dan pembahasan ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang nasihat Imam Abdullah bin Al-Haddad terkait larangan mencari karomah namun sebelum itu saya ingin seperti biasa mau bertanya terkait tentang apa itu karomah lalu apa bedanya karomah dengan mu'jizat dengan mu'unah dan sebagainya kan banyak istilah-istilah itu kira-kira apa ketiga istilah ini perbedaannya dan kenapa pembahasan ini sangat penting dituangkan di dalam kitab ini pertama mengenai karomah itu karomah itu dari akar katanya dia kan secara bahasa berarti kemuliaan gitu ya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kemuliaan bagi sebagian hambanya yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi definisi karomah itu sendiri adalah kejadian-kejadian luar biasa gitu ya yang kadang-kadang tidak masuk di dalam nalar manusia yang muncul di tangan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan selain para nabi dan para rasul nah jadi memang kadang-kadang terjadi hal-hal yang luar biasa tersebut sebagai bentuk kemuliaan bagi orang itu dan memang potensi yang ada pada setiap setiap hamba ketika mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu menjadi jernih hatinya suci hatinya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan ke dalam hamba tadi cahaya makrifatnya menyucikan sir hamba tadi relung hatinya diisi oleh cahaya makrifat Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mencapai makrifat itu sendiri kemudian mencapai musyahadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mengalami pasti akan mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh manusia pada umumnya pada intinya pengalaman besar yang dialami oleh mereka itu adalah pengalaman-pengalaman ruhani yang menyingkap cara pandang mereka dalam menjalani hidup dan cara mereka memandang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pada intinya seperti itu nah di sebagian hidup orang-orang yang mencapai hal itu ada juga pengalaman-pengalaman di dalam hidup mereka yang aneh gitu yang tidak masuk di nala nah itu yang nama yang dikenal khari kuladat gitu ya yang tidak yang menyimpang dari kebiasaan alam nah itu yang dinamakan karamah saya kira kalau misalnya mu'jizat kan ada di dalam Al-Quran juga kisah-kisah yang para nabi itu seakan-akan ada hal yang kharikul adah gitu ya jadi sebetulnya karamah dengan mu'jizat itu ya tidak ada bedanya secara definisi hanya saja kalau karamah itu terjadi pada diri kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala selain para nabi dan mu'jizat tapi kalau mu'jizat itu istilah yang dinisbatkan untuk para nabi dan para rasul pada saat mereka itu mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar itu nah kenapa kok pada para nabi dan rasul disebut dengan mu'jizat itu dari kata ajis itu yang menggagalkan apa namanya pembantahan kaumnya gitu ya makanya itu dinamakan mu'jizat tapi pada dasarnya ya itu sama-sama kejadian yang di luar nalar bahkan kejadian di luar nalar yang terjadi pada para rasul dan para nabi itu semua bisa terjadi pada para wali Allah subhanahu wa ta'ala kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala selain para nabi dan rasul hanya saja mereka tidak menerima wahyu seperti nabi oke kalau misalkan ini kan banyak ada juga hal-hal yang bersifat khari kuladah di luar kebiasaan misalkan di kalangan sihir macam-macam itu juga kan ada suatu peristiwa yang kadang-kadang di luar nalar apakah itu juga bagian dari kemuliaan kemuliaan karena kan ternyata orangnya ini sama-sama nabi bisa diberikan mu'jizat yang di luar kebiasaan kemudian para wali demikian juga satu sisi orang yang tidak dekat dengan Allah juga mendapatkan hal-hal yang bersifat khari kuladah khari kuladah betul saya tadi di awal mengatakan kalau mereka orang-orang yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mereka bukan cuma mengalami khari kuladah tadi itu bukan cuma mengalami keramat tapi mereka mengalami pencerahan-pencerahan di dalam di dalam jiwa mereka pencerahan yang hak yang hakiki gitu ya sehingga cara mereka memandang pencipta dan alam ini tidak seperti orang pada umumnya dan juga itu pandangan yang hakiki pengenalan yang benar nah tapi kalau karamah ini yang khari kuladah ini ini orang kadang-kadang mencampurkan ini mencampurkan antara pengalaman rohani dengan kejadian yang kejadian yang di luar umum kejadian yang di luar nalar nah kalau pencerahan yang hakiki ini memang hanya didapat oleh orang-orang yang lurus yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kejadian-kejadian yang di luar nalar itu bisa terjadi pada siapapun yang menekan keinginan-keinginan hawa nafsunya yang bermujahadah melawan tabiat buruknya dari agama manapun dari keyakinan seperti apapun kalau dia itu melakukan ritual gitu ya bermujahadah menundukkan kepentingan nafsunya dan kepentingan egonya pasti akan keluar atau akan muncul dari dalam dirinya itu kelebihan-kelebihan yang memang sudah ditanam oleh Allah di dalam diri manusia karena manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi makhluk yang lain itu sebabnya muncul juga di tangan orang-orang yang seperti tadi Anda sampaikan itu yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang bahkan ahli maksiyah atau kadang bahkan non-muslim sekalipun nah ulama kemudian memberi istilah-istilah untuk menjadi pembeda dan ini juga istilah-istilah ini saya kira sangat penting karena agar kita tidak salah dalam mencari guru memang kalau misalkan di kalangan masyarakat awam mencari guru kan karena keistimewaan-keistimewaannya menjadi guru spiritual misalkan karena istimewaan ini tertentu dan ternyata kalau kita bagi itu ternyata keistimewaan yang Allah berikan selagi itu membuat seorang adalah melakukan mendapatkan pencerahan nah itu kestimewaan yang benar tapi kalau keistimewaan yang dia mengaku-ngaku kemudian dia menjadi angkuh maka itu sejatinya bukan bukan kestimewaan benar di dalam kitab-kitab itu disebutkan kejadian kejadian yang di luar nalar itu mungkin muncul di tangan para nabi atau di tangan para wali atau di tangan orang-orang yang baik dari kalangan awam atau di tangan ahli maksiat begitu juga bisa muncul di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad ini menunjukkan hal ini sama sekali menjadi tidak penting di dalam perjalanan menuju kepada Allah karena bisa muncul di tangan siapapun dan itu yang diwanti-wanti oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk larangan mencari karamah ya selamat menikmati selamat menikmati